Perhatikan anak-anak di depan, di layar kita akan melihat itu ada pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara peringatan ulang tahun ke-71 kemerdekaan. Di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, termasuk dalam apa ini? Pembukaan. Saya scroll ke bawah. Baiklah, kalian sudah mengamati dari paragraf yang 1, 2, 3, dan ke-4, itu termasuk di bagian? Isi, baiklah. Yang bagian bawahnya masuk di bagian? Itu adalah bagian dari struktur teks ceramah. Nanti kalian menganalisis dari sini, dari teks yang akan saya bagikan. Ini LKPD saya bagikan, kalian nanti bekerja setiap kelompok ya anak ya. Oke, silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit. Dituliskan nama kelompoknya. Ada pertanyaan? Setelah kalian membaca LKPD? Tidak, Bu. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, Nak. Iya, Bunga. Jawabannya itu kita itu, Pak, semua paragraf tulisannya ini apa cuma ditulis paragraf 1, paragraf 2, gitu. Nanti di sini ada kotak dialog, jadi kalian sudah tinggal mengisi. Bagian pembuka teksnya seperti apa, penjelasannya apa di sini. Ya, Nak, ya? Nanti kalian bisa mengerjakan. Ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Dari kelompok sini? Iya. Iya, Diana? Kata kerja mental itu yang bagaimana? Kata kerja mental itu yang bagaimana, Bu? Ada yang tahu kata kerja mental? Yang sudah membaca tadi malam? Iya, Indira. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon seseorang terhadap suatu pekerjaan. Paham? Paham. Ya. Nah, ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya. Kata teknis yang berkenaan dengan istilah topik itu yang bagaimana, Bu? Kata teknis yang berkenaan dengan istilah topik itu yang bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Iya. Kalian menemukan seperti apa itu kata istilahnya? Yaitu dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkasis, eufemitis, tata trauma, kesantuan berbahasa, dan etika berbahasa. Iya, betul. Jadi yang disampaikan oleh Afi itu adalah penjelasan dari, jadi namanya kata istilah seperti itu. Sudah jelas ya, nak ya? Ada pertanyaan yang lainnya? Atau sudah jelas? Sudah. Sudah, ya, nak. Ya, Mira. Struktur tes drama adalah pembuka. Ya, bagaimana, nak? Apa yang terdapat dalam pembukaan isi penutup, Bu? Apa yang terdapat dalam pembukaan isi penutup? Ada yang tahu? Iya, iya, Nayang. Sebentar, Nayang. Sudah membaca ya, nak? Sudah. Coba, berarti apa? Iya, bagaimana, Nayang? Pembukaan memuat, capaan, ucapan syukur, tesis, atau pendapat, isu. Isi memuat argumen yang disertai fakta. Penutup memuat kesimpulan atau penegasan ulang, atau ajakan, atau saran-saran. Iya, betul sekali. Jadi di dalam struktur itu ada pembukaan, ada isi, dan menutup. Di pembukaan ada isu, ada tesis, salam membuka. Di dalam isi, terdapat argumen yang disertai fakta. Lalu di penutupnya terdapat kesimpulan, penegasan ulang, dan rangkuman. Kalian sudah mengetahui itu semuanya? Berarti kalian bisa langsung menggeser duduknya, langsung berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja kalian. Silakan bekerja. Ini isi dari pembukaannya itu ada di paragraf berapa? Satu. Terus yang itu, yang diisi, paragraf. Paragraf berapa? Sampai, paragraf berapa? Dua sampai tiga. Yang penutup berarti? Empat. Iya, anak-anak. Waktu 20 menit sudah berlalu. Saatnya kalian mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Di antara tiga kelompok ini, siapakah yang mau tampil duluan untuk mempresentasikan hasilnya? Dari kelompok satu, atau kelompok dua, atau kelompok tiga? Dari kelompok tiga. Kelompok dua duluan, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa di depan mungkin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pecah kelompok saya. Yaitu aspek kebahasaan. Satu, kata ganti orang pertama. Bukti kutipan, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun. Kesatunannya dibandingkan dengan zaman saya, dahulu ketika anak-anak. Dua, kata ganti orang kedua jama. Bukti kutipan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbagia. Tiga, kata teknis atau istilah. Bukti kutipan, provokatif, eufemitis, tata krama, kesantunan berbahasa, sarkastis. Empat, kata menunjukkan hubungan argumentasi. Bukti kutipan, satu, ketidak santunan berkaitan pula dengan gendanya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilikan kata atau pengkalimat. Dua, oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Lima, kata menunjukkan hubungan temporal. Bukti kutipan, pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang mereka anggap bergensi, tanpa mengindahkan kaidah bahasa yang sungguhnya. Enam, kata kerja mental. Bukti kutipan, tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Tujuh, kata persuasif, bukti kutipan. Satu, anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Dua, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang tua kecil. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok dua. Kasih aplaus dulu. Ya, silakan duduk dulu. Itu adalah yang ditemukan dari kelompok dua mengenai ciri kebahasaan teks cerama. Ada yang menambahkan atau memang sudah jelas dari jawabannya kelompok dua? Sudah jelas. Sudah jelas, baiklah. Untuk presentasi yang selanjutnya dari kelompok satu atau ketiga? Ya, silakan kelompok satu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Struktur teks satu pembuka, isi teksnya adalah pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini jenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Penjelasannya yaitu, bagian itu mengenalkan permasalahan utama atau tesis, yakni tentang penurunan, menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat berisi sapaan ucapan syukur dan isu. Cuma, isi teksnya adalah fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Penjelasannya yaitu, argumen pemilihan tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat atau kesahpat argumen disertai fakta. Tiga penutup, isi teksnya adalah berbahasa santun seharinya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Penjelasannya yaitu, hasil penelaran hari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan berisi, simpulan, atau penegasan ulang dan asyarakat ini. Ya, terima kasih disampaikan. Silahkan duduk kembali. Upload dulu. Ada tambahan? Ada komentar? Tidak. Atau kan ini sudah mulai mengantuk ya, nak ya? Tetapi setidaknya kalian sudah paham dengan kesimpulan yang diberikan dua kelompok ini tentang struktur dan tentang ciri kebahan. Sudah paham ya, nak ya? Ya, memang hari ini kita memang mempelajari struktur dan ciri kebahasaan teks ceramah. Jadi kalian sudah bisa mencari strukturnya, sudah bisa mencari ciri kebahasanya. Dan untuk mengetahui sejauh mana seperti biasanya dari serap kalian terhadap materi hari ini menganalisis ciri dan kebahasaan serta strukturnya ceramah, saya akan membagikan teks evaluasi dikerjakan secara individu. Hari ini kalian kerjakan saya kasih waktu 10 menit karena soalnya juga tidak terlalu banyak. Soalnya cuma 5, 10 menit saya berharap selesai dan saya akan mengoreksi untuk hari ini juga. Silahkan dikerjakan. Tolong ini dibagi. Iya, tolong dibagikan. Tolong dibagikan. Silahkan dikerjakan. Oke, tolong ketua kelompok membantu saya untuk memberikan pekerjaan ini. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar, saya mengoreksi pekerjaan kalian. Setelah saya mengoreksi hasil kalian, anak-anak, memang ini hasil kalian sendiri bukan? Yang mengerjakan diri, saya akan mengoreksi sejauh mana. Ternyata memang kelihatan sejauh mana daya serap kalian tentang materi yang saya sampaikan hari ini, yakni menganalisi struktur kebahasaan, struktur dan kebahasaannya ceramah. Di antara 20 siswa, saya menemukan ada 6 siswa yang nilainya di bawah KKM. Jadi nanti di pembelajaran yang akan datang, pada saat evaluasi, akan ada remedi. Dibab menganalisi struktur dan ciri bahasa teks ceramah. Baiklah, anak-anak, akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Ini untuk penilaian kalian, memang ada remedi. Berarti siap-siap kalian belajar ulang. Yang remedi nanti kalian belajar tetap tentang ciri kebahasaan. Nanti kalau sudah tuntas semua, akan ada materi pengayaan di mana kalian akan saya berikan materi tentang metode ceramah. Begitu ya anak-anak ya?